ini bos mau diikutkan lomba baru tumbuh sayap ke-10 ini namanya mau apa namanya kasih rezeki atau mau menghilangkan burung namanya mau sedekahkan burung kenapa bosku ini pasti sekali sayap merpati ini paling ujung ini sangat apa namanya ya sangat berpengpenting untuk merpati saat terbang merpati po racing lombok bosku ini dia akan di ikutkan apa namanya diikutkan untuk pelatihan lomba perdana di Kayangan jangka 50 km nanti kita akan keperayaan untuk pendataan sekaligus memasukkan dondang ini dan ada yang lebih parah bos yang dua ini lebih parah dia tidak ada apa namanya saya cabut sayap ke-10 nya aduh-aduh-aduh saya cabut soalnya ini baru pelatihan nanti kalau nyampe Sumbawa dia pasti akan apa namanya ya akan eh perih atau telat tumbuh semoga ini di Sumbawa sudah tumbuh bosku kita hitung ada sembilan lar sayap merpati satu dua itu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan bosku waduh ini dia merpatinya bos oke bosku mantap Assalamualaikum Batur kembali lagi bersama Oya Oya kali ini kita akan latihan lomba di ini posku Mandalika Racing Pigen Club lombok bersatu lomba gelombang kedua tahun 2024 ini adalah penyerahan merpati dan besok pagi latihan lombanya di Kayangan jarak 50 km udara bosku kita pantau nanti merpatinya di rumah seberapa cepat dia datang dari Kayangan menuju rumah bosku Oke bosku ini rahasia sedang pendataan dan pemasukan merpati merpati kita Oke bosku MRPC besok kita pantau merpati kita akan masuk kesini bosku menuju Kayangan mantap jiwa bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami sampaikan sudah berada di titik lepas Kayangan lanjut ke pemutusan tali kabaltis dondang wsia maan 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 selamat menikmati pembukaan gembok siap latihan wajib satu kayangan mandalika racing pujan club tiga dua satu ya burung sudah dirilis kita cek posong 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 terpecah menjadi dua koloni selamat menunggu semoga atlet teman masing-masing bisa pulang dengan selamat sekian dan terima kasih pelapasan merpati di komunitas MRVC mandalika pgm club di pukul 6.30 jadi kita akan menunggu disini sambil review merpati pos racing saya wasku oke ini dia bentuk kandang saya sederhana sekali wasku nah ini ada dia rontok waduh dia menetaskan telur itu hidukannya sepasang hidukan saya bosku pemula ini kita ini dia berpati-berpati masih adakan jadi tidak bisa ikut ini kita pantau pembuatan cara saya buat kandang pitutrapnya seperti ini bos sederhana sekali tidak dikunci ini ini aduh jagungnya masih sisa banyak soalnya kemarin malam sebelum berangkat inkroft saya kasih makan bosku makanya sisa banyak oke kita akan keluarkan itu biar dia mengawal mulai satu kalau sudah keluar satu maka akan keluar sebuahnya nah ini indukannya dia bos eh bukan oh iya renjani renjani dia indukannya itu kita beli sepasang dulu dan bukan asli kandang sini tapi dia itu sudah jina di kandang ini bosku nah itu bekas saya potong sayapnya indukannya yang betina ini bekas dipotong sayapnya tapi tidak kabur sudah banyak sayap yang tumbuh tuh sudah bisa terbang sebenarnya tapi tidak pulang ke rumahnya sudah beranak pindah berapa kali nih anaknya sudah dikirim ke Sumba NTT Sumbawa dan lain-lain jadi perkiraan merpati akan sampai 15 menit lagi tuh merpati saya ngawang wah kencang deh bos oke kita akan pantau bagaimana kencangnya merpati bos kalau ngawang nah ini ihh samping gak bisa di apa syuting ini saking kencangnya bos saya tidak tahu dimana dia ini sekarang wah ya itu dia kelihatan kita akan tunggu disini lihat bosku kencang dia akan manuver nah duduk kencang sekali tuh ngerikan merupati bos sedangkan ini indukannya dia belum bisa ngawang belum full sayap yang pernah di apa namanya itu disisir nah itu masih sisa belum panjang belum rontok ini dua ekor masih anakan terlalu terlalu muda masih belum bisa ngawang bosku bocil dua itu sudah turun ngawang bosku ini mana merpati saya kok belum balik kok bahaya ini berapa menit sudah ini bos oke baru sampai bos satu ekor itu 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 satu ekor bosku yang satu pulang pulang di pukul 7.33 berarti kurang lebih berapa menit ya 6.30 1 jam dia bos wajar karena perdana ini beribu-ribu merpati dilepaskan bosku wajar bosku pertama kali mengikuti latihan di kayangan 50 km jarak udara bersama ribuan merpati pulang bosku satu ekor bersatu ekor tinggal dua ekor bos itu dia satu ekor lagi bos balik dia yang hitam masih terbang masih terbang masih terbang pulang di pukul berapa ini nah itu dia mendarat oke itu dia bos Isma lagi dia lanjut pulang di 7.30 1 jam lebih 7 menit dia pulang bos dari kayangan 50 km udara bersama ribuan merpati tapi dia berani pulang itu sudah luar biasa kapan dia turun ini kok kuat dik sekali dia terbangnya masih dia ngawang coba kayangan tidak ada apa-apanya menurut dia itu udah turun mantap ini saya pandepan tau tinggal si paling kecil itu yang belum pulang ini bos paling kecil ukuran bodinya ini masih belum pulang satu ekor apakah akan hilang atau dia bisa pulang ya mari kita tunggu bosku wah ini dia bos yang terakhir pulang semuanya pulang merpati kita bos mantap jiwa ini ada harapan ini nanti kita lomba ini bos 3 ekor padahal sayap terakhirnya sayap ke 10 pada rontok semua nanti kita review ini burung-burung merpatinya bos terlihat kuat dia pulang bos 50 km tanpa sayap yang terakhir sampai 10 ngeri merpati terakhir pulang di pukul 7.40 berarti 1 jam 10 menit aduh lama sekali dia bos nah ini merpati-merpatinya langsung saya mandikan bosku agar tidak sakit bosku agar matanya tidak perih udah dengan jarak kecepatan penuh menuju rumah ini pasti matanya perih jadi saya mandikan tadi kemudian nanti kita lanjut latihan yang kedua menuju Tanu 65 km itu adalah pelabuhan di Sumbawa bosku nah itu dia untuk video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh